temen kakak gemes kak, lihat kak, uh deres banget ada kerang, telur dadar, ada cah toge, coba bang daniel mau review selamat pagi onti online semua, ini ternyata kita kedatangan tamu nih ini seljunya datengnya malu-malu gak banyak ini tuh kurang dingin ya temen-temen tuh lumayan deres kan? bisa, tuh lihat idris banget yang disebelah sini kok lucu ya? wow 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 ini masih korep-korep ya temen-temen masih korep tuh kakak gemes kak lihat kak, uh deres banget angin, anginnya kenceng tuh, lihat tuh it's not cold enough to settle it's not cold enough to settle, when it goes to the ground, it melts yes jadi dia itu ya temen-temen, kalau suhunya itu masih di bawah, eh di atas 0 derajat dia gak bakalan settle ya tapi kalau suhunya di bawah, 0 derajat itu udah pasti settle dia meskipun deres kayak gini, tapi dia gak mungkin stay gitu di tanah gitu ya ini kenceng banget sih, anginnya yang kenceng ini haha, kakak snow kakak happy? yes? ini pasti pada korep semua ini where's the cat darling? meow-meow di sini gak kelihatan cuma kayak kelihatan tipis-tipis gitu yeay bye, kiss bye yeay, pinter gemes oke, bye-bye 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 oh, kakak tinggi banget ayo mandi let's go mandi ayo mandi, 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 mandi wah tambah deres nih sebentar gak jadi mandi tuh tambah deres temen-temen tuh, lihat di sebelah sini lagi ih yaa tuh kan temen-temen di bawah tuh gak settle loh hahaha ini kalo semua putih kan bagus gitu loh maksudnya doain aja deh, tiba-tiba emm, ininya apa suhunya drop gitu kalo suhunya drop di bawah 0 derajat udah pasti putih semua nih kan bagus ya kalo putih semua ya kalo cuman kayak gini doang gak bagus 2.000 years later wah ini lazy susan aku aku suka temen-temen karena kalo aku mau masak-masak kayak gini semuanya bumbu-bumbunya aku taruh disini tinggal swing gitu aja oke, kita pinggirin dulu ya biar kelihatan oke, jadi sekarang sudah sore menjelang malam temen-temen dan anak-anak udah selesai mandi adik udah bobo kakak mainan kakak udah makan juga kita lanjutkan untuk masak untuk aku dan Bang Daniel jadi hanya aku sama Bang Daniel aja ya tadi setelah nonton eh nonton setelah melihat ini apa namanya salju dan saljunya hanya mampir aja cuman say hello aja tapi gak stay temen-temen jadi ya doain aja semoga beberapa minggu lagi bakalan ada salju tapi kayaknya gak mungkin sih karena ini tuh udah bulan Januari ya tapi saljunya cuman kayak mampir-mampir doang kayak gitu kenapa sayang? enggak sayang cantik sayang terima kasih loh Bapak sama-sama ya guys kita langsung aja lihat kira-kira menu hari ini apa karena kita habis belanja dan aku beli kerang ini harus dimasak dulu oke nah aromanya masih seger banget seger pol dan setelah itu kita juga masak toge tumis toge dan kita mau dadar telur ya karena Bang Daniel tuh suka banget dengan telur dadar dan hari ini aku mau masaknya yang super simple aja Chinese style aja yang super gampang karena Chinese style itu ya makanan Chinese itu udah enak gampang gak kebanyakan bumbu-bumbu cocok banget dikala aku lagi sibuk kayak gini dan nasinya udah mateng oke dan aku langsung aja panasin biar cepet mateng cepet makan cepet istirahat cepet tidur gitu ya temen-temen biar gak terlalu malem-malem gitu masaknya ini aku udah bikin bumbu untuk telur dadar ya karena Bang Daniel itu suka banget sama telur dadar temen-temen aduh masak menu apapun harus ada telur dadar tuh kalau Bang Daniel kita mau langsung masak sekalian aja biar cepet ya temen-temen suka cepet cepet masak cepet makan cepet kenyang gitu sejujurnya aku tuh kepengen banget ngurangin minyak ya tapi ya gimana kalau masak apa-apa itu kalau minyaknya gak banyak itu kayak kurang serg gitu aja tapi ini oke lah ini gak banyak-banyak amat lah ya minyaknya lah ya ini aku harus hati-hati ini sama pisau ini aduh bahaya oke masukkan ini Bang Daniel suka telur dadar pake daun ketumbar banget banget tuh katanya tuh pokoknya hari ini menunya super gampang super simple tapi enak katanya Bang Daniel ini cabenya diginiin aja uh pedes ini itu resolusinya Bang Daniel ya tahun baru resolusinya Bang Daniel makan makanan yang lebih pedes katanya tuh pedes banget sih tidak pedes pedes banget pedes banget pedes seperti orang di Indonesia pinter banget oke jadi semuanya sudah panas kita langsung aja goreng ini telur oke ini kita biarkan dulu ini telurnya pelan-pelan aja gorengnya dan langsung kita mau masak ini bumbu-bumbu untuk ini apa namanya simputnya alias kerang teman-teman aduh bingung kan langsung dimasukkan bawang bombay hmm oke tumis-tumis karena terang ini jenis seafood yang udah lumayan asin jadi aku gak mau pake terlalu banyak ini ya dan dia tuh udah udah banyak airnya gitu loh temen-temen udah banyak airnya banyak kayak asin juga jadi gak usah terlalu banyak bumbu-bumbu yang mengandung asin oke oke gini aja langsung ditutup biar cepet matang nah tadi tuh sebenernya aku mau masak kerang bumbu saus padang tapi karena anak-anak adek sama kakak hari ini kayak lumayan rewel tadi tuh kakak jatuh jadi bibirnya berdarah gitu jadi aku udah gak punya waktu untuk bikin bumbu-bumbu yang ribet-ribet jadi kita masak seadanya aja oke loh kayak gini aja loh aromanya udah enak by the way temen-temen pernah masak telur dadar pake oyster gak kayak baby oyster itu enak banget guys asli cuman kita susah ya dapetin baby oyster disini dan ada pun biasanya hanya frozen aja next time mungkin aku mau beli di wingip enak banget kalau gak dikasih irisan ini apa namanya udang banggan suka banget tuh kebetulan udang aku udah habis oke langsung aja aku mau pake saus tiram ini aku gak usah pake soya sauce ya karena ini udah lumayan asin jadi gak usah pake saus tiram aja aku mau kasih sedikit gula pasir oke udah itu doang aku gak mau pake bumbu yang aneh-aneh karena ini tuh kerangnya kan udah fresh banget gitu ya sayang banget kalau dikasih bumbu yang terlalu aneh-aneh gitu temen-temen jadi kita pakenya hanya saus tiram aja dan sedikit gula kalau temen-temen mau pake kaldu bubuk juga boleh ini aku pake yang simple aja telur dadar ini nanti yang makan ya bang Daniel 3 aku satu yes bang Daniel apa bang Daniel 3 gak diansadar ya ya bang Daniel gak fokus diajak ngomong yes bener atau enggak no oh iya kan setengah-setengah sharing is caring oke kita mau lihat ini tuh ini sudah ready tuh temen-temen tuh tuh enak rek oke terakhir ini aku mau kasih larutan tepung maizena ya biar agak kental aja oke kita aduk-aduk dulu oke dan terakhir kita mau masukkan nih daun bawang dan daun ketumbar oke oke ini kerangnya sudah ready kita tutup aja biar gak dingin langsung kita masak bumbu-bumbu ada cabai ada bawang putih pokoknya samalah dengan seafoodnya tadi temen-temen 11-12 oke langsung kita masukkan ini toge langsung kita kasih sedikit saus siram sedikit gula pasir sedikit kecap manis sedikit kaldu bubuk oke aduk-aduk bang Daniel itu suka banget makan toge temen-temen suka banget dan masaknya jangan lama-lama gitu loh kayak yang penting sukur oseng-oseng-oseng kayak gitu aja lebih crunchy-crunchy oke langsung kita masukkan nih daun bawang dan daun apalah ini oke ini sudah ready ini jusnya harus taruh biar mantep wow oke jadi ini dia menu kita hari ini yang super duper simple iya sayang kesini sayang kesini sayangnya mami coba bibirnya yang habis jatuh mana yang sakit mana bibirnya yang sakit mana sakit apa kakak mau apa kakak mau makan lagi mau makan lagi enggak ya weh sekarang kita mau langsung aja makan let's go daddy oke ya let's go ya oke coba kita mau lihat menu kita malam ini ada kerang telur dadar ada cahtoge coba bang daniel mau review hello mau sayangnya oke temen 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 segal 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 banget oke smelah manna manna ini monggo-monggo sayang oke kita makan bareng yuk buat sampah duduk makan monggo-monggo aku mau yang gosong aja kenapa ini sedikit gosong ya tadi ya sedikit black Bang Daniel mau toge jangan makan cabenya pedas nanti cabenya biar aku aja yang makan karena aku suka ngelentuh si lombok mau lagi aku cobain dulu nih bismillahirrahmanirrahim ini mah makannya harus pakai tangan ya ada kerang ada tapi aku gak pernah beli coba ya enak gak nih kalau kita makan di restoran ada di pasar pun banyak cuman kan aku suka mager kalau mau ke pasar gitu misalnya nah Terus harus bagus Ada banyak barang Dan segar Itu makanya kenapa kita itu Kalau belanja di supermarket lainnya Kadang kita gak bisa dapetin semuanya Gitu loh teman-teman Mantap banget Tuh kan yang satu nangis Duduk makan Sponsor lewat Kenapa anak-anak ini tuh ya Mereka itu fine-fine aja Sampai emak sama bapaknya Mau duduk makan gitu aja langsung nangis Oh diem daddy Kayak mereka itu udah tau banget gitu loh Oh ini mami sama daddy mau makan nih Mendingan nangis gitu Makanya kadang makan itu harus cepet-cepet gitu gak sih teman-teman Kalau udah punya anak ya Apalagi masih bayi Sebisa mungkin makan itu cepet-cepet aja gitu Kesini Kesini Kakinya Excited dia Sini Kepotong kayak tiga hari yang lalu sekarang udah nyakar tuh Adik Mami sama daddy baru aja mau makan Tidur bagus Didur bagus Bagus Kau mainan semua Semua mau mainan Semua mau mainan Minkum seven ettiin Semua 차 Emang Kepotong super gampang super gampang super gampang super enak kampung is village maaf sayang adek belum boleh makan pedes yaweslah teman-teman kalau gitu teman-teman kita sudahi dulu aja deh videonya ini udah gak bisa nih kayak gini tuh dia gak bakalan dolehin aku makan bakalan ambil semua yang ada di piring aku aku mau gantian sama bang Daniel makan dulu deh terus gantian bang Daniel makan dulu yaweslah teman-teman kita langsung aja deh ketemu di video video kita berikutnya thank you so much for watching see you next time bye bye guys tuh dia mau ambil bye guys bye 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 Sub indo by broth3rmax